Gimana kalau gue gak mau memilih semuanya? Jadi gue jual aja semuanya, abis itu gue cuma terima uangnya aja. Balik lagi di MLD Podcast, barengan gue Ryo Wijaksono. Di season ini, MLD Podcast ini agak-agak ngerjain gue nih sebenernya. Gue mesti mewawancarai orang-orang terdekat gue, Nah, waktu itu gue sama dia sempat lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, mumpung lagi di rumah, kita iseng-iseng karena banyak yang tebak-tebakan gitu. Akhirnya kita bikin semacam kayak tebak-tebakan suara yang kita kasih nama hashtag suara sokap. Nah, akhirnya sekarang nih untuk pertama kalinya, gue akan menginterview abang gue sendiri, Semi Bramantio. Eh Ryo, akhirnya ketemu lo. Akhirnya kenalan juga gitu ya. Orang tuh udah banyak banget cerita, katanya, eh Ryo coba deh lo kenalan sama Ryo. Ryo tuh orangnya asik banget gitu. Akhirnya kita ketemu juga lo. Akhirnya kita diperkenalkan. Iya makanya akhirnya. Sama MLD Podcast, iya. Kalau dari lo sendiri ya, lo menjelaskan ke nyokap kalau akhirnya, iya mah, sekarang aku udah establish sebagai talent PO profesional. Waktu itu momennya gimana? Apakah emang sebetulnya nyokap cuman, oh yang penting suara anak gue bisa gue denger di TV nih, udah menyejukkan hati gue lah gitu. Bagaimana? Kalau gue sih dulu ini ya, apa namanya, selain guru gue, Elva Singer waktu itu kan, ngomong gak tau gue. Oh kalau gue Mbak Bertha kalau gue. Kalau lu Mbak Bertha? Gue Mbak Bertha. Lu us banget gitu. Si pernah kayaknya The Last Nyanyi. Si pernah The Last Nyanyi. Gue dulu mikir ini sih, karena VO itu adalah salah satu dari beberapa turunan pekerjaan dari penyiar radio. gitu, jadi mungkin dari sebelum itu, waktu gue kuliah, karena gue berpikir yang, aduh, gue gak terlalu suka sama bidang kuliah gue nih. Terus, pada zaman kita kuliah kan sebenarnya duit gak lega-lega amat gitu kan, yang dikasih sama orang tua. Jadi gue pikir, kayaknya ini pekerjaan lumayan fun nih, plus juga isinya banyak temen-temen gue di dalamnya. Coba ah gue masuk, kali aja gue bisa, kali aja gue punya bakat gitu kan. Eh ternyata pas gue ngelamar jadi penyiar, tes-tes segala macem, masuk gue. gitu. Fast forward berapa tahun setelah itu, satu atau dua tahun deh setelah jadi penyiar, gue mulai dapet tawaran VO. Gitu. Jadi dipanggil sama studio ya, pertama kali mau menilai. Sekarang kan kalau misalkan mau melabelkan lo, juga kayaknya banyak ya. Lo misalkan pemain band, lo talent VO juga, owner bar, pengusaha apparel, makanan juga. Menurut lo kalau misalkan boleh milih satu doang nih, lo akan pilih yang mana? Wah. yang atau airна. Bro. Yang udah Miles. Yem Mak. Terima kasih.